Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita baca di dalam kitab Al-Ajurumiyyah Zarfuz zaman wa zarful makan mahuwa Zarfuz zaman wa smuz zaman al-mansubu bitakdiri fi Zarfuz zaman adalah isim zaman adalah isim waktu Isim waktu atau keterangan waktu Al-mansubu yang ternasobkan yang dibaca nasob Bitakdiri fi dengan mentakdir ma'na fi di dalamnya Jadi, zarfuz zaman ini, keterangan waktu ini Ini ada arti fi, ya ada arti fi di dalamnya Nahu al-yauma, contohnya al-yaum Al-yauma, ya mansub al-zarfiyyah Al-yauma, apa arti al-yauma? Fil-yaum, di hari Wal-laylata, malam, apa artinya al-laylata? Ada ma'na fi, ini mentakdir ma'na fi di dalamnya Al-laylata artinya fil-laylah Nah, itu semua keterangan waktu Nanti saya berikan contohnya satu-satu di sini Kuan wazurful makan, sementara keterangan tempat Ya, keterangan tempat, tadi keterangan waktu ini Keterangan tempat Wasmul makani, dia adalah isim makan Isim tempat, atau keterangan tempat Al-mansubu yang dibaca nasob, yang ternasobkan Bitakdiri fi dengan memperkirakan ma'na fi Dengan mentakdir ma'na fi di dalamnya Nahu, contohnya Amama, depan Artinya maksudnya apa? Di depan, amama Wakholfa, wakuddama, wawaroa, wafauqa, watahta, wanda, wama'a, wazzaa, wahizaa, watilqa, wahuna, wathamma, wama'ashbaha zalik Ini Contoh satu-satunya Zarful zaman itu keterangan waktu Keterangan waktu Isim dia, keterangan waktu Contoh al-yauma Maksumtul yauma Aku puasa di hari ini Al-yauma Al-yauma mansub al-azhurfiyah Dia ternasobkan Ketika ada al-laylata I'atakaftu al-laylata Aku intikaf di malam ini Laylata, bukan laylatu Bukan laylati Karena al-azhurf dia mansub Ketika ada godwatan Esok Azuruka godwatan Aku akan mengunjungimu esok hari Bukrotan Saharon Saharon Kalau bukrotan pagi Kalau saharon itu Di waktu sahur Kemudian Amadan Amadan itu Zaman mustakbal Waktu yang akan datang Misalkan La'af al-sharon Amadan Aku tidak akan mengerjakan perbuatan buruk Pada masa yang akan datang Amadan Ini mansub al-azhurfiyah Jadi bukan Amadin Bukan Amadun Godan Esok Atam matan Ini atam matan Ini permulaan malam Setelah isya Atau pokoknya Sepertiga malam pertama Ajiwka atam matan Aku akan Mengunjungimu Di waktu Malam Ya Kalau kita sering menggunakan istilah sore Pada maghrib Sebelum jam 9 Sering menggunakan istilah sore Itu atam matan Sobahan Ajiwka sobahan Masaan sore Ajiwka masaan ini Paham ya Pun abadan selamanya Lau kalimu zidan abadan Hainan Hainan satu ketiga Qorotu hainan Nah itu Contoh-contoh daripada Zorfu jaman Dan dia mansub al-azhurfiyah Sekarang Zorfu l-makan Keterangan tempat Keterangan tempat juga mansub Ya Keterangan tempat itu mansub Contohnya Amama Di depan Kholfa Di belakang Kudama Di depan Fauqa Di atas Indah Di samping Ma'a Sohabah bersama Ma'a itu Hiza Samping Hiza Samping Tilqa Jalastu tilqa Zaidin Samping Atau depannya Tilqa itu Kemudian Huna Jalastu huna Isim isyara Huna Disini Sama Untuk Tempat yang jauh Itu isim isyara Untuk tempat yang jauh Nah Amama Contohnya Jalastu amama Syekhi Amama Bukan amamu Bukan amami Karena dia mansub Al-Zorfi Jalastu kholfa Bukan kholfi Bukan kholfu Kumtu kudama Bukan kudami Bukan kudamu Jalastu fauqa Jalastu indah Rakibtu ma'a Jalastu izaa Jalastu khiza'a Jalastu tilqa'a Jalastu huna Jalastu Sama Nah itu dia Nah ini semua Mansubun Ala Ala Zorfiya Ala Zorfiya Amama Kholfa Kudama Fok Dan seterusnya ya Pokoknya mansub Ala Zorfiya Nah itu saja Pertemuan kita kali ini Hanya membahas Zorfu Zaman Zorful Makan Mudah-mudahan Bermanfaat Jangan lupa untuk Like Maknawi channel Subscribe Maknawi channel Nyalakan Tombol Notifikasi Biar teman-teman Selalu tahu Ketika ada Video yang kami Posting Dan jangan lupa untuk Men-share sebanyak-banyak Kepada siapapun Terutama para pecinta Bahasa Arab Dan siapapun yang ingin Belajar Bahasa Arab Mudah-mudahan Bermanfaat sekali lagi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.